Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Koirunisa Solihati Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 4 Kota Tanggerang Selatan sebagai guru matematika Sebagai seorang guru matematika, saya sudah terbiasa bertemu murid yang mengatakan jika pelajaran matematika adalah pelajaran yang sulit untuk dipahami Oleh karena itu, saya selalu berusaha mencari model atau metode pembelajaran apa yang bisa membuat siswa bisa memahami pelajaran matematika Dan mereka merasa jika pelajaran matematika itu pelajaran yang seru dan mengasihkan Saat ini, sebagai seorang guru, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa siswa lebih asik dengan gawainya Mereka bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk memainkan gawainya Tak jarang ada siswa yang ketahuan sibuk dengan gawainya saat guru sedang menjelaskan materi di depan kelas Karena merasa pembelajaran di kelas membosankan Dan silahkan dibuka, kape-nya, kita bisa disken barangnya Dan kalau ya bisa disken ya, pakai kamera bisa kalau nggak takutnya Sekarang telah menjadilah utang nafti, maribu keutu kembali Konsentrasi, konsentrasi simulai Satu, satu, tiga, satu, dua Ujung bangun, atau ujung apa yang namanya? Ujung bangun Ujung bangun Ujung bangun, ya Kau masuk lagi di mana kalau di ruang ini? Ujung bangun 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 Sudah, silakan duduknya berkerompok. Ada kubus kan ya? Ya. Ya ampun. Nah, ini saya cari dulu kecil kubusnya. Caranya lihat yang gampang di nabi. Dari permasalahan tersebut, saya berusaha mencari solusi bagaimana caranya siswa bisa belajar tetapi tetap bisa mengoptimalkan gawa yang mereka penyakit. Dan salah satu jawaban dari permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan pembelajaran berbasis TIK dengan pendekatan TPEC melalui aplikasi GeoGebra. Dengan begitu, siswa bisa memahami pelajaran matematika dan bisa memanfaatkan gawa yang mereka punya. Dekat dong. Udah, ahhhhhh. Udah ya. Udah, Udah ya, udah ketemu nggak lai? Udah, udah ya. Udah. Udah ya, udah berbuka. Dua garis, dua garis yang berpotongan. Udah ya, bukan. Garis yang berpotongan dua. Udah ya, udah ga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Jadi disini kita dari komentar dulu Kita mau menjelaskan apa itu Misalnya sudut antara garis bentuk yang Bikin titik tengahnya itu gimana? Bikin titik tengahnya itu? Pakai poin Pakai poin Pakai poin Iya, iya, oke Sampai dengan 60 bagi 2 Jadi nanti contoh soalnya ditulisnya soalnya aja tulisan Dikurang kejelasan manualnya Pakai poin Pakai poin Pakai poin A, F, C A lah, kagali yang dia ikut A, F, C Ini cuma yang ini cuma itu Sampai poin Bikin titik enter Ito Pakai poin Unit Ini mikroorman Untuk kalian Bikin titik Kok Garis dan bidang, satu lagi, turunan darah, dua bidang, berarti minggu depan kalangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.